Dikuti dari Tribunews.com, Direktur Serse Kriminal Umum Polda Metro Caya Kombes Henki Haryadi memberikan penjelasan pada selasa 29 November. Pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti di rumah keluarga di Kalideres itu. Di antaranya buku mantra, kemenyan hingga buku-buku lintas agama. Ada dugaan buku-buku hingga kemenyan tersebut kerap digunakan oleh salah satu korban. Hal ini untuk melakukan ritual tertentu. Henki menerangkan seorang korban bernama Budianto diduga melakukan ritual tertentu tersebut. Temuan ini terkuat setelah tim asosiasi psikologi menemukan keidentikan ritual tersebut dengan keterangan saksi dan bukti di lokasi. Diungkapkan dengan melakukan ritual tertentu membuat keluarga kondisi lebih baik dan bisa mengatasi masalah yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!